Intro Ini adalah rumah pengasingan Bung Karno di NJ Intro Nah rumah pengasingan ini sendiri dijadikan museum di renovasi mahal tahun berapa mas? Kalau rumah ini didirikan pada tahun 1927 pemilik pertama rumah ini Bapak Haji atau Mbak Kambua Setelah Bung Karno diasingkan pada tahun 1934 Bung Karno bersama keluarga menempati rumah ini selama 4 tahun Intro Intro Presiden Soekarno korban kemerdekaan Intro Ini lukisan tangan Bung Karno Pura Bali Yang nilainya sudah tata hingga Karena dia ditaruh di museum jadi harganya makin lama terus meningkat Intro Pelajaran dari Bung Karno Dia diasingkan karena prinsip karena perjuangan Dia mengubarkan bara perjuangan yang kelak kemudian dipakai untuk memerdekakan bangsa Indonesia Ketakutan harus dilawan dengan keberanian Soekarno Endi Intro Inilah taman renungan Bung Karno Di bawah pohon sukun Bung Karno menemuskan butir-butir Pancasila Yang kelak kemudian menjadi dasar negara kita Pohon sukun akhirnya kita tahu ternyata punya arti Sukun Syukarno Untuk negri Intro Intro Michael Ibu tidak amat pria Ya Intro 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 Ribuan kelelawan hitam di Pulau Ontoloe, salah satu dari 17 plus pulau di Kepulauan Riung, Bajawa. Menikmati wisata bawah air di Pulau Bakau dengan melakukan snorkeling. Lendong Yesa, ayo kembali ke Timur. Sinyalnya bagus banget, LTE full. Terima kasih Telkomiser. Sudah jam 12 siang, kita memasuki WIM, Waktu Indonesia Bagian. Makan. Kita mendapatkan harta karun dari laut yang akan digunakan untuk keindahan rumah di darat. Wah, keren-keren nih, Shay. Ngopi apa ngopi? Kita singgah ke Pulau Tiga di Kepulauan Riung, Bajawa. Disebut Pulau Tiga karena kepalanya ada tiga, berjajaran. Ini lumayan besar ya, Pak? Pulau ini. Ini lumayan banget, ini kan. Dua, tiga. Kandas, seperti cinta. Di bukit ini namanya Watu Mitok alias Batu Hitam. Tapi yang datang sini tidak hanya warna hitam. Putih, hitam, coklat, kuning, boleh datang sini. Saksikan di jalannya. Asik cuy! Megalit. Ini adalah rumah adat Bena, salah satu peninggalan di era Megalitikum. Kita akan melihat keindahan rumah lama, rumah Uno. Khas Bajawa, Flores NPT. Di obyek wisata rumah adat Bena, juga diperlakukan protokol kesehatan untuk COVID-19. Mengecek suhu pengunjung. Setelah sebelumnya, cuci tangan dengan sempurna. Tidak seperti itu. Mama, gaya-gaya keturunan keberapa, Mama? Ya, sudah tidak tahu. Wah, kami tidak tahu lagi keturunannya keberapa, keberapa. Sudah tidak tahu lagi. Ampun Bena tetap begini. Motifnya tetap. Kalau batunya ini sih, belum pernah diganti. Ini adalah sawah laba-laba di daerah Ruteng. Nama daerahnya adalah Canca. Kabarnya ini sawah bermodel laba-laba ini sudah puluhan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat, kira-kira tadi saya hitung ada sekitar 8-10 pusat laba-laba. Wah, kalau ini pas lagi musim panen atau sudah tumbuh menjelang panen, warnanya bagus banget dibagi. Sayang ini saat ini lagi musim tanam. Kita sudah ada di Cuncaulang. Di daerah Labuan Baju. Sayang karena musim kering, jadi air yang di puncak hanya bisa dipakai untuk mandi. Tidak kelihatan geras. Mungkin ini kalau lagi musim penghujan, semua air turun dari kebatuan ini. Pasti keren. Akhirnya kita ketemu air turun Cuncaulang. Ternyata itu. Nah, dan itulah tempat asal-muasal yang kita mandi di bawah tadi. Katanya 500 meter. Ternyata boong! Lebih! Jalannya sudah tiba di Cuncarame di Manggarai Barat. Perjalanan dari parkiran tadi 1,5 kilometer. Dan oke tempatnya. Kita lihat nanti. Keindahan dan keseruan bermandi di bawah air terjadi. Cuncarame. Karena sudah memasuki musim kering, jadi sudah 6 bulan tidak ada hujan. Depit airnya jadi kecil. Ini kita akan bagi semua hujan. Seluruh luasan ini isinya air turun. Dikat sampai sini. Pandi yuk! Sebuah perjuangan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Enda reso! Adios, kelima! Terima kasih telah menonton! Kita akan menjumpul rinca untuk bagi kita semua komodo Loh itu artinya teluk Teluk tempat masuk dan berlaku kapal tadi dan buaya itu maksudnya komoditus ini Kalau kita abati lataknya tadi itu Terima kasih telah menonton! Ini adalah lubang dimana Induk komodo menyimpan telur-telur hasil perkawinan dengan Induk Jarnak Hari ini bisa dikatakan adalah beruntung sekali bertemu 9 komodo 5 di base camp dan 4 di pulau bertemu dengan bapaknya, ibunya dan anaknya serta momen paling spesial ketika dia menggali lubang telur Saksikan JalanNya di Youtube JalanNya Asik Chow! dt 은 Saksikan JalanNya Asik Chow! Closed sousi